Moms and Dots Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru, playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap, playground luas berstandar Eropa, Kolam renang, ruang kelas yang nyaman dan luas ditambah dengan kurikulum bilingual Islamic Montessori Yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai moto kami, bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kidos, how are you today? Nah kali ini Miss Elita udah ada di Desa Wisata Kasongan Kira-kira kita mau ngapain ya? Kita mau membuat gerabah Apa ya itu gerabah? Daripada penasaran? Yuk langsung ikuti Miss Elita menuju industri-nya Let's go! Let's go! Nah Alhamdulillahirrohmanirrohim Akhirnya kita udah sampai di depan tempat pembuatan gerabah Nah di belakang nih ada pengrajin yang sedang membuat guci Ternyata gucinya diekspor ke Belanda loh Gimana ya caranya? Yuk langsung kita tanya-tanya Berada di Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasian Bantul Atau bisa ditempuh sekitar 45 menit dari kota Yogyakarta Desa Wisata Kasongan ini tidak hanya membuat gerabah yang dari tanah liat saja Tapi ada yang sudah cantik menjadi keramik Seperti pot bunga, guci untuk hiasan rumah, hiasan dinding dan pernak-pernik lainnya Siapa sangka dari lembaran tanah liat tadi bisa menjadi sebuah guci yang bernilai seni? Dan bisa diekspor hingga ke luar negeri Ternyata tidak semua tanah liat loh Yang bagus untuk dijadikan gerabah Tanah liat yang dipakai harus plastitas, homogen, bebas dari gelembung udara Dan yang paling penting adalah tidak mudah retak saat dibentuk Cetakan yang digunakan bisa disesuaikan dengan seberapa besar guci yang akan kita buat Sementara itu, proses penghalusan bagian dalam guci biasanya hanya memakan waktu 10 hingga 15 menit saja Setelah bagian dalam guci halus, selanjutnya adalah menutup guci Jangan salah ya kids, yang ditutup ini adalah bagian bawah guci Setelah jadi, jangan lupa untuk menghaluskan bagian atas gucinya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk menghaluskan bagian mereka Setelah bagian dalam guci jam Setelah bagian dalam guci yang akan saya buat Tapi ini bagian dalam guci yang akan dipercaya Kalau kamu boleh menikmati guci Selamat menikmati Dan menikmati bahan-bahan Dan menikmati bahan-bahan Nah anak-anak ini tadi yang udah jadi dicetak Sekarang saatnya untuk penghalusan Nah untuk menghaluskan kita akan dibantu sama masnya yang ini Setelah dicetak ini harus diapakan ini mas? Ini kan habis dicetakkan ini kan nunggu jemur mbak Dijemur selama? Ya selama satu hari Oh satu hari Biar dia kan agak kering Jadi pas kita pegangkan dia enggak ubah bentuknya Dia kan lebih agak keras Oke Nah kalau masih basah gini kan kita abisnya cuma pelan-pelan Oh gitu Ya pelan-pelan Yang udah dijemur yang mana tuh? Nah kebetulan yang udah dijemur tadi kan ini kan tinggal satu Oke yang ini berarti ya Coba ini yang udah dijemur nih Ini kan udah dijemur tadi kan sekitar satu jam tadi udah dijemur Ya Caranya gimana tuh? Ini secara penghalusannya pakai alat apa namanya Ini secang namanya Dikasih minyak Minyak tanah dikit Oh biar licin gitu ya? Jadi fungsi minyaknya itu biar dia licin Terus muternya harus satu arah gitu ya Kalau bola balik nggak bisa Kalau bola balik nggak bisa Oke Ini yang buat Dari kain Buat ngalusin Ininya Ini lebih halus lagi berarti Nah lebih halus lagi Tapi ini kita masih butuh Tanah liat lagi nggak? Kalau ini sudah nggak Sudah nggak butuh lagi Kalau ini kan Dia kan cuma bersihin dengan nerja Apa namanya luarnya Paling nggak butuh lagi tanah liat Nah udah gini kan Kalau dalemnya butuh di polis-polis lagi? Kalau dalemnya kan Otomatis tangan nggak bisa Kalau yang kecil Tapi kalau yang besar kan mudah Kalau yang ini kan nggak bisa Tapi ya cukup halus sudah Kalau yang ini Cukup atasnya Oke Senuja Saya pilihnya mbak Bisa Pakai ini ya berarti ya Ini berarti harus halus Pelan Pelan putarnya Oke Diputarnya juga harus pelan-pelan ya Pelan-pelan Kalau yang kecil kan rawan dia Terus Kalau misal udah Terus diganti sama Kalau udah Kita pakai Ini Ini buat Ini bagian Bagian atasnya Kita lipat Biar agak kecil Lebih enak Oh gitu Ini terserah sama ke bawah Atau atas gitu Dari ke bawah ke atas ya Jadi arahnya Dari bawah ke atas Nah Intinya kalau yang ini Fungsinya untuk lebih Menghaluskan Kita harus pelan-pelan Be patient Anak-anak Terus kalau udah Terus kalau udah jadi tuh berarti Tinggal Tinggal penjemuran Penjemuran Berarti kalau udah Seperti ini udah jadi Nah setelah dihaluskan Terus kita pastikan Yang paling bawah juga halus Sampai atas Lalu Bisa kita angkat Dan dijemur Dijemurnya selama Satu hari Kalau udah dijemur Bisa kita bakar Yuk Kita jemur sekarang Oke kidos Saatnya sekarang Pembakaran Setelah tadi kita Proses pencetakan Penghalusan Dan dijemur Selama satu hari Saat ini Miss Elita ada di depan Tungku yang besar sekali Di dalamnya ada berbagai Macam Size Atau ukuran Dari guci-guci Yang tadi kita bikin Nah proses pembakaran ini Membutuhkan waktu Selama 12 jam Dimana 6 jam pertama Kita hanya membutuhkan Api kecil Seperti ini Dan 6 jam berikutnya Kita akan membuat Api yang lebih besar Nah kira-kira Setelah dibakar Prosesnya Apalagi ya Apakah udah jadi Nah penasaran kan Yuk kita lihat Hasilnya seperti apa Nah setelah dibakar Kita tunggu dingin Jadilah seperti ini Ada yang besar Ada yang kecil Nah ini biasanya Kalau anak-anak pengen Menggambar Bisa nih Digambar pakai cat Yang khusus Untuk guci Tapi kalau Nggak mau Pengen polos Juga bisa Cantik kan Oke kids Tadi kita udah belajar Tentang pembuatan Grabah Saatnya untuk Mengucapkan Alhamdulillah Hirobilalamin Nah sampai ketemu Di field trip selanjutnya Saya Miss Alita Always healthy And always safe See ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati